Halo sobat, jumpa lagi, melanjutkan kisah Noko Sosoro Radu Satu Inten Untuk sobat semua Pada gambaran ini Kita mengambil episode Perburuan yang menggelikan Selamat menikmati Salam Budaya Pada episode sebelumnya Dikisahkan bahwa Budakwangi sedang bertempur Dengan dua orang pengikut Pembusuro Dimana dia dibiarkan oleh Maisojenar Untuk menghadapinya sendiri Bagaimana kelanjutan kisahnya Mari kita simak bersama Maka segera teringatlah Budakwangi kepada Maisojenar Dengan sudut matanya Ia melihat Dalam sepintas Maisojenar Dengan enaknya duduk di atas rumput Sambil melihat perkelahian itu Seperti sedang menikmati pertunjukan Sama sekali tidak ada kesan Bahwa Maisojenar melihat Kesulitan yang sedang dialami Budakwangi Karena itu dengan agak terpaksa Budakwangi menjerit Kakang Maisojenar Sudah puaskah kakang melihat permainanku Mendengar suara Budakwangi yang halus nyaring itu Maisojenar tersenyum Ia sebenarnya melihat kesulitan Budakwangi Tetapi karena keadaannya belum terlalu membahayakan Timbulah keinginannya Untuk menggoda gadis itu Ia juga mengerti maksud Budakwangi Dengan kata-katanya yang sebenarnya Memintanya untuk membantu Namun ia menjawab dengan tertawa Belum Adi Permainan Adi bagus sekali Aku masih ingin menyaksikan beberapa lama lagi Budakwangi mendengar jawaban Maisojenar menjadi jengkel sekali Tetapi untuk berterus terang Ia pun agak malu-malu Karena itu sekali lagi ia menjerit Aku sudah cukup lama berlatih kakang Sekali lagi Maisojenar tersenyum Tinggi hati juga gadis ini katanya dalam hati Tiba-tiba Maisojenar ingin memaksa gadis itu Supaya menyatakan permintaan untuk menolongnya Karena itu ia menjawab Latihanmu baru mulai Adi Gerak-gerakmu baru sampai pada taraf pemanasan Aku ingin melihat kalau kau benar-benar sudah menunjukkan kepandaianmu Mendengar jawaban itu Hati Budakwangi menjadi semakin jengkel Akhirnya menjadi sadar bahwa Maisojenar sedang mengganggunya Apalagi ketika kedua orang lawan Budakwangi Yang merasa dirinya direndahkan Menjadi bertambah marah Mereka menyerang semakin garang Dan mengetok kekuatannya Sehingga akhirnya timbulah jiwa kemanjaan Dan seorang gadis di dalam dada Budakwangi Sekali lagi ia menjerit hampir menangis Kakang Baiklah kalau Kakang ingin melihat dadaku terbelah Dan berbareng dengan itu Budakwangi melemparkan pedangnya ke arah salah seorang dari lawannya Melihat pedang itu melontar ke arahnya Orang itu menjadi terkejut sekali Sehingga ia meloncat mundur menghindar Demikian pula yang seorang lagi menjadi tertegun beberapa saat Tetapi tidak pula kalah terkejutnya adalah Maisojenar Dengan melemparkan pedangnya Budakwangi sama sekali tidak bersenjata Sedangkan sesaat kemudian kedua lawannya telah berhasil menguasai diri Sehingga segera melakukan serangan-serangan mereka kembali Meskipun demikian agaknya Budakwangi sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi Ia berdiri saja tegak dengan tenangnya Menanti ujung-ujung pedang yang mengarah ke dadanya Melihat peristiwa itu Maisojenar menjadi cemas Ia dapat mengerti bahwa Budakwangi marah kepadanya Kemaran seorang gadis yang manja Maisojenar mendadak teringat pada saat Rorovilis akan bunuh diri di hutan tambak boyo Karena itu secepat kilat tangannya kiri dan kanan Kedua-duanya meraih Dua buah batu sebesar telur ayam Dengan sekuat telaganya kedua batu itu dilemparkan Ke arah dua lawan Budakwangi berturut-turut Hasilnya adalah mengerikan sekali Batu-batu itu tepat mengenai Pelipis orang yang berwajah padam seperti mayat Suaranya gemeretak Memecahkan tulang pelipisnya Tanpa dapat berbuat sesuatu Orang itu jatuh terjerembat Untuk tidak bangun lagi Sedang yang sebuah lagi mengenai dada orang yang bermata Seperti mata burung hantu Terdengar ia berteriak keras-keras Dan kemudian jatuh berguling-guling kesakitan Dari mulutnya memancar darah segar Tapi beberapa saat kemudian Orang itu terdiam Untuk selama-lamanya Melihat kedua peristiwa yang tak disangka-sangka itu Budakwangi terperanjat Bukan kepalang Apalagi ketika dilihatnya darah yang mengalir Dari luka-luka kedua lawannya Peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang belum pernah disaksikan Karena itu hatinya ngeri dan ketakutan Di luar sadarnya Maka ia kemudian berlari Dan seperti seorang anak kecil Ia menyembunyikan wajahnya ke dada Maiso Jenar Maiso Jenar adalah Seorang yang sudah berpuluh kali melihat Darah mengalir Tapi ketika tiba-tiba Budakwangi berlari ke arahnya Dan kemudian menangis terisa-isa Maiso Jenar kemudian seperti terpaku Di atas tanah Jantungnya berdebaran Dan darahnya seolah-olah membeku Untuk beberapa saat Mulutnya terkunci rapat-rapat Dan seolah-olah semua persendiannya mati terkunci Baru beberapa saat kemudian Budakwangi sadar akan dirinya Karena itu dengan penuh kemalu-maluan Sebagai lasimnya seorang gadis Ia perlahan-lahan menarik dirinya Dan selangkah demi selangkah Ia menjauhi Maiso Jenar Tetapi untuk beberapa lama Maiso Jenar masih diam mematung Ditatapnya wajah Budakwangi Yang tunduk itu dengan jantung yang bergelora Baru kemudian ketika Budakwangi Menjatuhkan dirinya di atas Rumput-rumput kering Maiso Jenar merasa seolah-olah Terbangun dari sebuah mimpi yang indah Tapi bagaimanapun Maiso Jenar Hampir tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis Meskipun yang duduk di hadapannya itu Menurut wujudnya adalah seorang pemuda Namun hatinya melihat bahwa ia adalah seorang gadis Karena itu untuk beberapa lama kemudian Maiso Jenar masih diam termangu-mangu Tapi kemudian pelahan-lahan Maiso Jenar maju juga mendekati Budakwangi Yang masih terisak-isak menahan tangisnya Melihat Budakwangi menangis Maiso Jenar merasa bahwa ia bersalah Tapi sebenarnya maksudnya adalah Berguruh saja Maka ingin rasanya ia minta maaf kepada gadis itu Setelah ia dekat berdiri di belakang Budakwangi Berkatalah Maiso Jenar Willis Aku minta maaf Mendengar namanya disebut Dada Budakwangi tiba-tiba terasa sesak Telah beberapa lama Ia tidak pernah mendengar seseorang memanggilnya Dengan namanya yang sebenarnya Sekarang tiba-tiba ia mendengar lagi nama itu Namanya sebagai seorang gadis disebut oleh seorang Yang dikaguminya Karena itu timbulah rasa haru yang menggelegak Sehingga kemudian Rolawilis tak dapat menahan dirinya lagi Dan menangislah ia sejadi-jadinya Melihat hal itu Maiso Jenar menjadi semakin bingung Ia tidak tahu mengapa Budakwangi menangis semakin keras Untuk beberapa saat Maiso Jenar sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan Dengan kementar ia melangkah yan kemari Sebentar ia duduk di belakang Budakwangi Tetapi sebentar kemudian kemudian kembali ia berdiri dan melangkah pula kian kemari Saat kemudian terasalah malam menjadi semakin sepi Langin malam yang gemerisik disela-sela tangisan Budakwangi Mengantarkan udara yang dingin Kelawar yang merajai langit di malam hari masih nampak berkeliaran Di muka tebaran bintang-bintang yang menaburkan Cahaya yang gelisah Segelisah hati Maiso Jenar Maka akhirnya Maiso Jenar menjatuhkan dirinya di samping Budakwangi Dan untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri Ketika di kejauhan terdengar ayam hutan berkokok bersautan Maiso Jenar menjadi seperti tersadar bahwa ia harus berbuat sesuatu Mereka tidak dapat terus-menerus berdiam diri di tengah-tengah padang terbuka Sampai esok pagi Karena itu Maiso Jenar ingin menghibur hati Budakwangi Tapi karena banyaknya kata-kata yang tersimpan di dalam dadanya Yang keluar hanyalah Adi Budakwangi Marilah kita teruskan perburuan kita Budakwangi mandang wajah Maiso Jenar Dengan sinar mata yang kecewa Tapi ia sendiri tidak tahu mengapa hatinya kecewa Mungkin hatinya mengharapkan Maiso Jenar berkata lebih banyak lagi Meskipun ia sendiri takut menduga-duga Kata-kata apa yang nantinya itu diucapkan Namun semuanya itu hanya terjadi dalam pesaat Tiba-pesaat kemudian Budakwangi segera kembali ke dalam keadaannya gini Ia adalah seorang pemuda Murid yang pandan alas Karena itu segera ia mencoba menguasai perasaannya Dan dengan gagahnya ia menjawab ajakan Maiso Jenar Baiklah kita berlumba Siapakah yang lebih dahulu berhasil mendapatkan binatang buruan Mendengar jawaban Budakwangi itu Maiso Jenar tersenyum kecil Segera ia mengungut busurnya Dan kemudian mereka bersama-sama meneruskan perburuan mereka Di antara gerumbul-gerumbul yang semakin lama semakin lebat Tapi meskipun mereka telah berjalan di daerah perburuan Hati mereka sama sekali tidak tertarik kepada binatang-binatang hutan Itulah sebabnya maka beberapa ekor menjangan yang seharusnya telah mati Mendapat kesempatan untuk masih menikmati segarnya rumput dan akar-akaran Akhirnya Budakwangi menjadi lelah Maka katanya Kakang Baiklah perlombaan kita tunda sebentar Aku ingin beristirahat dahulu Sekali lagi Maiso Jenar tersenyum Baiklah Hati Aku pun lelah katanya Setelah itu maka segera mereka mencari tempat beristirahat di atas batu-batu yang berserakan Segera terdengarlah mereka dan Budakwangi bercakap-cakap Tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting Bicaraan itu beredar dari satu ke lain hal Hingga akhirnya sampai pada diri Maiso Jenar Terdengarlah dengan penuh keinginan tahu Budakwangi bertanya Kakang Maiso Jenar Tidakkah Kakang Maiso Jenar bermaksud untuk kembali ke temak dan memangku jabatan Kakang kembali Mendengar pertanyaan itu Maiso Jenar tertekun sebentar Apakah perlunya maka Budakwangi menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan kedudukannya Adi jawab Maiso Jenar Jabatan itu memang menyenangkan Sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja Aku banyak mempunyai kesempatan untuk berbangga Baik terhadap orang lain maupun terhadap diriku sendiri Tetapi sayangnya bahwa aku tidak dapat kembali pada saat-saat yang dekat ini Apalagi ketika aku merasa bahwa aku wajib Untuk ikut menemukan kembali keris-keris Nogososro dan Sabu Inten Maka keinginanku untuk kembali ke temak menjadi semakin tipis Bagi seorang prajurit selapudakwangi Bukankah Kakang akan lebih banyak kesempatan untuk menemukan keris-keris itu Mungkin demikian jawab Maiso Jenar Tapi mungkin juga sebaliknya Kebab tugas seorang prajurit adalah beraneka ragam Kecuali itu Adi Pengabdian seseorang berteparan pada banyak bidang Aku sekarang sedang mengabdikan diriku dengan cara ini Pembicaraan mereka jadi terputus Ketika mereka mendengar gemerisik halus di belakang mereka Maiso Jenar cepat meloncat berdiri Dengan busur di tangan serta anak parah yang siap meluncur Sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan Tetapi suara langkah manusia Tetapi meskipun pandangan Maiso Jenar sangat tajam Namun Maiso Jenar tidak dapat melihat seseorang di belakangnya Karena itu ia menjadi curiga Cepat ia melangkah maju Meskipun dengan penuh kehati-hatian Sedang budakwangi pun segera mempersiapkan anak panahnya Namun setelah berapa lama mereka mencari-cari Tak seorang pun yang mereka jumpai Maka hati mereka menjadi gelisah Kalau benar dugaan mereka bahwa yang didengarnya itu langkah seorang Pastilah orang itu orang yang sakti Baru berapa lama kemudian ketika mereka sudah menjadi bertambah gelisah Terdengarlah suara tertawa halus di kejauhan Mendengar suara itu tiba-tiba budakwangi menundukkan kepalanya Wajahnya menjadi merah semerah jambu tersono Suara itu sangat dikenalnya Sebagai suara seorang yang mengasuhnya Kiak geng pan dan alas Maiso Jenar yang mengenal suara itu juga menjadi malu Namun segera ia berkata lantang Adi, lihatlah babi hutan hampir sebesar kerbu Setelah berkata demikian Segera Maiso Jenar meloncat berlari menyusup ke dalam semak-semak Budakwangi segera tersentak pula Yang mengira bahwa Maiso Jenar benar-benar telah melihat seekor binatang buruan Karena itu segera ia pun meloncat menyusulnya Terima kasih telah menonton!